Kalau kelompok yang pertama tadi wajib, asah kalau Jum'atan, kehadirannya menyempurnakan 40. Siapa? Balik, berakal, merdeka, mustautin. Habis itu yang kedua, dia wajib untuk Jum'atan, kalau Jum'atan asah, tapi kehadirannya tidak bisa menyempurnakan 40. Siapa itu? Orang yang mukim, yang bukan mustautin. Yang ketiga, dia wajib untuk Jum'atan, tetapi kalau Jum'atan tidak asah, dan kehadirannya tidak menyempurnakan hitungan 40. Siapa itu? Orang yang murtad, karena orang yang murtad tidak bisa digugurkan daripada kewajiban. Mereka tetap terkena taklif daripada tanggung jawab agama. Semoga iman kita dijaga oleh Ta'ala ya. Dan semoga kita debikan istiqamah oleh Ta'ala bisa melaksanakan Jum'at dengan sempurna. Wallahu'alam. Amin. Melanjutkan pelajaran kita, kita masih membahas tentang perkara yang berkaitan tentang Jum'at. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bahwa solat Jum'at itu merupakan kewajiban yang datang dari Allah dan dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. Solat Jum'at ini adalah pengganti daripada solat zuhur ketika ada di hari yang mulia, yaitu hari Jum'at. Maka melaksanakan solat Jum'at itu hukumnya adalah wajib. Dan bagi orang yang dia itu tidak melaksanakan solat Jum'at, maka dia dihukumi berdosa. Kecuali apabila dia mendapatkan udhur, maka dia dinyatakan tidak berdosa, maka dia cukup untuk menggantinya dengan solat buhur. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa manusia di dalam solat Jum'at itu terbagi menjadi enam. Manusia secara umum seluruh dunia itu berkaitan dengan solat Jum'at terbagi menjadi enam. Kemarin ada kelompok manusia yang dia itu hukumnya wajib untuk melaksanakan Jum'at. Kemudian apabila dia melaksanakan Jum'at, hukumnya sah. Dan kehadirannya bisa termasuk hitungan empat puluh. Yaitu adalah orang yang sampai pada derajat mustautin. Dan dia muslim, dia mukallaf, dia orang laki-laki, dia merdeka, dan tidak memiliki udhur. Kemarin sudah kita sampaikan kan, ada perbedaan antara mustautin dengan mukim. Kalau mustautin itu layat anusitaan walau saifan ilalihajah. Mustautin itu adalah orang yang tidak akan meninggalkan kampung halamannya. Dan dia akan meninggalkan kampung halamannya karena ada hajat. Baik ketika musim panas maupun musim dingin. Jadi kalau musim panas sama musim dingin, dia tidak akan meninggalkan kampung. Dia meninggalkan kampungnya itu karena ada hajat, ada keperluan. Artinya kalau sudah selesai hajatnya, dia akan pulang ke kampung halamannya. Maka dia adalah kategori mustautin di daerah tersebut. Dan yang kemarin lawan daripada mustautin, yaitu adalah orang yang mukim. Mukim yaitu adalah orang yang tinggal dalam satu lokasi, dan dia tidak menetap untuk selamanya. Artinya kalau sudah selesai hajatnya, ya dia pulang. Kemarin kita kasih contoh kan, seperti santri. Ada yang dari Lombol, ada yang dari Pasuruan, belajar di Alhamidiyah. Dia itu bukan mustautin, tapi derajatnya adalah mukim. Kenapa kalau selesai mondok, ya pulang ke kampung halamannya. Maka kehadirannya dia nanti ke sholat jumat, tidak bisa termasuk hitungan empat puluh, ya. Maka derajat yang kedua, ada orang yang dia itu wajib jumatan, esah kalau dia melaksanakan, tetapi kehadirannya tidak termasuk hitungan empat puluh. Siapa itu? Orang yang mukim, yang bukan mustautin. Kemarin juga sempat kita singgung ya, masalah mukim tadi itu. Begitu pula orang yang dia itu mustautin dalam satu tempat, lalu ketika dia jumatan, tetapi dia pindah kepada tempat lain, maka kehadirannya dia itu tidak bisa menyempurnakan hitungan empat puluh. Sama seperti ini, saya orang Ketapang, Pak. Saya ini orang Ketapang. Lahir Ketapang, gede nih Ketapang, ya sampai sekarang di Ketapang. Insya Allah meninggal juga di Banyuwangi, ya. Di Ketapang terus. Sama ini kok mesin? Kok ngomong mati, Beb? Ya semua orang kan mau mati, ya. Mudah-mudahan panjang umur, saya tak lihat, ya. Asli Ketapang, Pak. Asli puket, Pak. Putra Ketapang. Iya, alumni Ketapang nih. Asli, wis. Ori, original. Asli Ketapang, ya. Tidak dari yang lain. Ternyata saya ini sholat jumat di bulusan. Ketepaan Masjid Al-Hudha itu jumlah yang hadir di masjid 39. Waktu itu di Masjid Al-Hudha jumlahnya 39. Kalau jumat kan da'asa, Beb, iya harus 40. Ternyata saya datang. Kemana? Ke Masjid Al-Hudha. Kehadiran saya di Masjid Al-Hudha itu tidak bisa menyempurnakan hitungan 40. Saya kan orang Banyuwangi, Beb, iya. Maksudnya mustahotin itu tempat lokasi tempat dia tinggal. Dan masjid terdekat itu yang dianggap kehadirannya dia. Berarti kalau orang Ketapang, sholat di bulusan, Atau orang Banyuwangi sembahyang di Ketapang. Ya sah jumatannya. Tapi kehadirannya dia di Masjid itu tidak bisa menyempurnakan hitungan 40. Paham ini ya? Nah, kemudian dikatakan di sini. Kehadirannya itu tidak termasuk daripada hitungan. Beb, di kampung saya, Masjid di Corona. Tutup di kunci, gemboknya hilang. Masalah nih ya. Kunci ini hilang sampai takmirnya dibuat. Anti-Covid, masjidnya tutup. Terus gimana? Berarti saya sudah sejumatan, Beb. Ngawur, Jumatan. Cari masjid terdekat di sekitar Antum. Bulusan, Beb. Ya sudah, berarti kita sa'yu ilaiha. Kita jalan ke sana itu hukumnya wajib. Dan sholatnya tetap wajib. Tapi kehadiran kita di masjid itu tidak bisa menyempurnakan hitungan 40. Jadi jangan alasan Corona masjid ditutup terus prejumatan. Ya, ini anu, ini Pak. Lemes ya, mari kena ngasam murat ya. Ya, buddha loh. Goli masjid. Masjid banyak. Cari yang buka. Dan didoakan takmirnya itu yang nutup-nutup masjid. Mungkin-mungkin di paring hidayah ya. Kalau tidak di paring hidayah ya, semoga dimatikan saja sama Allah ya. Daripada masjid ditutup, Pak. Mati nafsunya ya, bukan mati orangnya ya. Ini ruwet ya. Kan sudah sering dibahaskan sama Habib Ali. Tidak mungkin masjid itu menjadi sumber penyakit. Tapi justru orang yang masuk masjid, dia akan diberikan keamanan dan kesembuhan oleh Allah subhanahu. Kemudian juga sudah kita bahas kemarin. Termasuk yang level yang ketiga, manusia yang ketiga. Yaitu orang yang wajib untuk Jumatan, tapi dia tidak sah kalau Jumatan. Dan dia tak sah untuk Jumatan, dia wajib Jumatan, tapi kalau semain Jumat tak sah. Kalau sudah tidak sah, ya kehadirannya tidak menyempurnakan 40. siapa itu adalah orang yang dia itu keluar dari agama Islam atau murtad. Orang murtad tetap wajib Jumatan, tapi di Jumatan tidak sah karena bukan orang Islam. Artinya, hal-hal yang dia tinggalkan selama dia murtad, ketika nanti dia kembali masuk Islam, maka semuanya wajib untuk dikodok. Murtad telur tahun, Ramadan perai 3 tahun. Maka bagaimana? Masuk Islam, puasa 90 hari. Ya ngeping kan? Hete, bib. Ya, di mana orang lanang hete yang tidak ada. Oco korupsi yang tidak ada. 90 hari diulang. Solatnya kemana, bib? Ya diulang gak, bib. Makanya, kata Habib Abdullah bin Hussein bin Tauhir itu dalam kitab sulam, bentuk kekafiransi yang paling acur itu murtad, pak. Karena dengan kemurtatan ini tidak menghilangkan kewajipan yang dibebankan oleh Allah SWT. Kita akan lanjut sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim Kala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulamihi fidharin amin radiyallahu ankum wa gala radiyallahu anhu ila anqal Man la tajibu alayhi wa latasikhu minhu wa latanakidu bihi Wahuwa al-kafir asli wa gairu mumayis min sabiyin wa majnunin wa mugma alayhi wa sakran inda ada mita'adi Al-khamis Man lam tajibu alayhi wa latanakidu bihi wa tasikhu minhu Wahuwa sabiyu al-mumayyizu al-rakiku wal-maratu wal-musyafiru wal-mustawtinu Bi mahalin la yusma'u minhu nidau wa lam jabluk ahluhu arba'ina awkanu ahla khiyamin Wa qala abu hanifa wa malik Watanakidu bil'abidi wal-musyafirina kamafi rahmatil ummah As-hadis wal-akhir malam tajib alayhi wa tanakidu bihi wa tasikhu minhu Wahuwa man bihi udrun ila akhir Ila akhir maqala radiyallahu anhu wa radha Kategori manusia yang keempat Yaitu adalah orang yang dia itu tidak wajib untuk jumatan Dan dia kalau hadir maka tetap dinyatakan tidak sah Kalau sudah tidak sah ya jelas maka hitungannya dia itu tidak termasuk hitungan 40 Siapa itu Habib orang yang tidak wajib untuk jumatan Yaitu adalah orang yang kafir asli Orang yang memang original kafir Tidak pernah nyicipi islam Memang mulai lahir dia sudah kafir ya maka dia dikatakan tidak wajib untuk jumatan Dan kalaupun dia anu Sembayang jumatan dia tidak sah Dan kehadirannya tidak termasuk hitungan 40 Begitu pula untuk anak yang dia itu belum sampai derajat tamyis Minasobi daripada anak kecil Anak yang belum tamyis dia untuk jumatan Bagaimana hukumnya tidak wajib Kalau anak kecil itu jumatan gimana Umur dua tahun jumatan masalah Maka bagaimana tetap jumatannya dianggap tidak sah Dan kehadirannya tidak bisa menyempurnakan hitungan 4 Begitu pula orang yang mejenun Orang yang gila ya Stres Sedeng atau gendeng Nah ini mungkin karena faktor cuaca Dan faktor kondisi alam Akhirnya uteki bermasalah Bagaimana Habib orang yang seperti ini Orang yang seperti ini Kehadirannya di masjid itu tidak dianggap Dan dia sudah rufi al-qalam ya Sudah tidak dikatakan wajib lagi untuk melaksanakan sholat jumat Ini yang gila Gila asli pak Bukan gila yang dibuat-buat ya Ada orang yang asli gendeng Ada orang yang pura-pura Gendengnya ada Beda ya Beda Dan gilanya ini Karena memang akalnya tidak sadar Bukan karena dia itu faktor-faktor yang lain Apa kau tidak jumatan? Aku echan beb Echan ambil siapa? Echan ambil si dia Ketak kendase ya Ya tetap jumatan Kok bisa loh? Aku lemes beb Mereka diputus Ngawur ya tetap bayang Aku marah dipecat Toko pegawai dan echan Aku beb Ya tidak tetap jumatan Itu ngawur ya Apa hubungan ini? Katanya gendeng Tidak wajib jumatan Ya gendeng yang asli Bukan gendeng yang dibuat-buat Termasuk juga yang Tidak wajib jumatan Itu orang yang bukma aleh Ya orang yang dia itu koma Tidak sadarkan diri Tidak wajib untuk melaksanakan jumat Begitu pula orang yang hilang akal Dengan sebab mabuk Tanpa disengaja Kalau ada orang mabuk Tanpa disengaja Maka dinyatakan Dia itu tidak wajib Untuk menghadiri Solat Jumat Apabila mabuknya tadi itu Masuk dalam waktu Solat Jumat Tidak sadar-sadar Sampai jumatan intek Baru sadar Maka dia dinyatakan Tidak wajib Untuk melaksanakan Solat Wala Jumat Selanjutnya Dia itu tidak wajib Orang yang kelima Tidak wajib Untuk solat Jumat Dan juga Tidak dianggap Tetapi Tidak dianggap Empat puluh Tapi sah Jadi Dia itu tidak wajib Jumatan Kemudian Asah Kala Jumatan Tetapi Kehadirannya Tidak menyempurnakan Empat puluh Siapa itu Yaitu anak kecil Yang sudah tamis Anak kecil Yang sudah tamis Yang bisa bedakan Mana kanan Mana kiri Bisa cebok sendiri Seperti anaknya Habib Ali ini Muhammad ini Sudah tamis Karena dicaw Omong nyambung Kemudian sudah bisa Qadilhajah sendiri Bisa apa Cebok sendiri Bisa makan sendiri Ini sudah tamis Kalau Jumatan bagaimana Sah Jumatannya Apakah termasuk Hitungan empat puluh Tidak Apakah wajib Tidak wajib Begitu pula Seorang Buddha Begitu pula Perempuan Perempuan kalau Jumatan Bagaimana Hukumnya Perempuan kalau Jumatan Tidak wajib Tapi kalau Jumatan Esah Kemudian Kehadirannya Tidak menyempurnakan Hitungan empat puluh Nanti kita akan bahas Apakah perempuan Kalau sudah Jumatan Cukup Tidak wajib Apakah Apakah Kalau Jumatan Harus tetap Salat Duhur Nanti akan ada Babnya Begitu pula Orang yang Musafir Orang yang Musafir Saya perpergian Ketanggul Itu saya Tidak wajib Jumatan Karena saya Kategori Musafir Seandainya pun Tidak hadir Ke masjid Ketika hari Jumat Saya sampai Tanggul Hari Kemis Maka bagaimana Saya kategori Musafir Tidak wajib Untuk Jumatan Maka bagaimana Kalau seandainya Hadir Kalau hadir Hukumnya Sah Kalaupun Saya hadir Ke masjid Tidak menyempurnakan Hitungan Empat 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 Begitu Pula Yang terakhir Ada orang Yang dia Tidak wajib Untuk Jumatan Tidak termasuk Hitungan Empat Puluh Kemudian Kalau dia Salat Hukumnya Adalah Sah Dia itu Adalah orang Yang tidak Wajib Untuk Jumatan Kalau hadir Menyempurnakan Hitungan Empat Puluh Kalau dia Salat Hukumnya Sah Siapa itu Adalah orang Yang mendapatkan Udur Jadi orang yang dapat Udur Dia tidak bisa Jumatan Dia sakit Maka dia tidak Wajib Jumatan Dia tidak Wajib Jumatan Kalau maksa Jumatan Sah Hukumnya Kehadirannya Apakah Menyempurnakan Hitungan Empat Puluh Menyempurnakan Hitungan Empat Puluh Nanti kita akan Bahas Apa saja Udur Udur Orang itu Boleh Untuk tidak Hadir Salat Jumat Lorong Gerkes Apakah Boleh Tidak Jumatan Boleh Gerkes Bagaimana Dan Penyebabnya Apa Nanti ada Pahamnya Termasuk Juga Udur Orang itu Boleh Tidak Jumatan Adalah Orang Yang terlalu Gemuk Orang Yang terlalu Lemuh Lemuh Kalau Melaku Ke mesjid Ngos Ngosan Kalau Terlalu Gemuk Tidak Wajib Jumatan Atau Jalani Becek Laitu Belok Kepleset Itu Juga Tidak Wajib Untuk Jumatan Apa Saja Udur Udurnya Nanti Kita Akan Tampilkan Pada Episode Yang Akan Datang Semoga Panjang Umur Sehat Afiat Bisa Salat Jumat Dengan Sempurna Setiap Jumatan Semakin Cepat Hadirnya Kemarin Datengi Jam Setengah Sebelas Sesu Insya Allah Jam Sepuluh Amin Mesem Sini Pasar Semoga Jadi Ilmu Yang Baru Kemanfaat Ya Kornal Ben Saya Maaf Hadam Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax